Saya yang memulai dengan disiplin, tanggung jawab, profesional, bahwa yang bisa merubah nasib masa depan itu adalah kita sendiri. Aku memang meniatkan diri selama mahasiswa. Aktif di kemahasiswaan untuk bisa menangani Indah Dipontianak dan membuat saya menjadi pimpinan. Saya berjanji waktu itu, kalau aku jadi pimpinan, aku juga tidak ingin anak buahku, honornya tidak terbayar, tidak tambah. Nah ini sedikit personal ini Pak. Bapak sangat dikenal sebagai sekjen yang banyak melahirkan kebijakan, yang sangat mendukung untuk pembangunan kehutanan secara nasional. Apa yang mendasari, kok saya mau jadi rimbawan? Kenapa Bapak mau jadi rimbawannya? Kira-kira Bapak bisa ceritakan gak kena passionnya tiba-tiba di kehutanan? Jadi memang saat saya masih sekolah sebelum memilih Pak Bebas Hutanan, pendidikan yang saya ikuti, khususnya orang tua yang memang menanamkan, Nah ini mungkin pentingnya. Menanamkan integritas moral yang disitu syarat dengan tanggung jawab dan disiplin. Saya memulai dengan belajar disiplin, tanggung jawab, profesional, dan tantangannya waktu itu hutanan luar biasa, Memperlukan orang-orang yang tidak bisa memiliki integritas. Baik, baik. Dan faktornya itu juga waktu itu, Departemen Hutanan baru dibuka tahun 1983. Jadi begitu saya masuk IPB 83, hutanan dibuka, komitmen yang tadi itu menjadi mahasiswa hutanan, Makin tinggi ya Pak ya. Makin tinggi, jadi begitu lulus saya memilih menjadi ASN Penis. Sudah sampai sekarang, karena hutanan kuat dengan disiplin gigi dan panggung jawab dan profesional, Saya berjumpa untuk selalu menghidupi perkembangan kebijakan dan ikut terlibat dalam regulasi hutanan. Dan disitulah banyak kita belajar dari siapapun khususnya, Melihat di lapangan masyarakat dan sebagainya. Dan banyak tentang yang mesti kita kerjakan dan ketika digulirkan reformasi birokrasi Yang menjadikan pemerintah tidak bisa lagi menjadi orang yang dilayani. Tapi harus dilayani. Makanya ilunya saya itu melayani dengan seberi hati. Itu bisa kalau kita dari awal punya jiwa, integritas yang tinggi. Perasaan, kehiduran, menjawab, disiplin, profesional, selalu bekerja sama. Itu menjadi naga untuk sebuah reformasi birokrasi. Makin kuatlah saya meneguni hutanan, karena terlihat hutanan sangat dekat dengan reformasi. Keren sekali, Mbak. Mungkin bisa share satu cerita unik selama Bapak jadi mahasiswa yang gak pernah Bapak lupakan. Sampai sekarang, Pak. Ketika Bapak mahasiswa itu jadi mahasiswa kehutanan IPB. Apa pengalaman unik yang sampai saat ini Bapak selalu kenang? This is my passion. Sekalipun itu mungkin bisa berupa buka ya. Tapi saya ingin menyampaikan kepada semua mahasiswa yang sekarang masih kuliah. Bahwa yang bisa merubah nasib masa depan itu adalah kita sendiri. Begitu kenangan indah mahasiswa kehutanan itu tahun kedua saya sudah ditinggal oleh ibu saya. Dan waktu SMA saya sudah ditinggal oleh ayah saya. Jadi kenangan indah saya sebagai mahasiswa kehutanan saya sudah jadi yaitu diakui. Sehingga kembalilah kepada yang saya katakan tadi. Saya harus memilih untuk bisa menjadi orang yang melakukan hal-hal yang diamanatkan oleh orang tua saya. Nah mahasiswa ketahanan itulah ketika saya harus belajar terus. Kenangannya saya tidak bisa terus-terusan hanya belajar, belajar, belajar. Untuk membentuk karakter. Aku memang meniatkan diri selama mahasiswa. Aktif diri ke mahasiswa aku untuk bisa mengenal lingkungan kamu. Mengenal teman, mengenal lingkungan. Aku harus siapkan bekal nanti ketika aku lulusnya. Karena ayah ibuku sudah tidak ada. Kakak-kakakku semua sudah sibuk sendiri. Masa depanku ditemukan aku sendiri. Itu bekal yang harus aku ambil adalah mandirinya. Itu dari cara-cara kuliah sambil berkegiatan. Dan terus melakukan sebuah langkah-langkah yang menjadikan kampus bisa lebih baik. Mahasiswanya jadi bagus-bagu. Kegiatannya juga keren. Belajar sosial membantu mahasiswa-mahasiswa kita yang juga kesulitan. Sekalipun saya juga ayatnya jatuh. Tapi aku tetap dari satu di organisasi. Kami jualan teh botol untuk bisa udang. Mendapatkan uang. Uang itu kita gunakan untuk sosial lagi. Jadi kenangan hidra itu menjadi mahasiswa tetanam sahab itu. Itu justru membuat pendidikan karakter saya saya dapatnya. Nah sehingga pesan orang tua saya tetap harus lulus jangka waktu 4 tahun. Wah baik ada target ya Pak. Jadi walaupun aktif di organisasi tapi target lulusnya tetap harus tercapai ya. Sehingga belajarnya dengan uang kuliah waktu itu yang memang murah. Dan saya dibiajai oleh kakak saya yang nomor satu sudah kerja. Uang yang hanya sebatas bayar uang kuliah dan kehidupan kos di Bogor. Itu aku harus mencari benefit yang lain yang bisa membuat saya mandiri. Dan saya harus berdisciplin. Saya harus bertanggung jawab. Kalau begitu aku harus ikut terlibat menurus si mahasiswa teman-teman saya. Tapi pernah membuat modal kuat. Ya betul. Kalau begitu lulus kita memang berbeda dengan orang tua. Nah luar biasa loh Pak ya. Jadi memang penting ya Pak ya mantuk karakter dengan memiliki banyak kegiatan di organisasi. Karena kalau tidak kita siapkan diri untuk memiliki karakter yang baik. Ya. Itu kalau sudah jadi kebiasaan akan sulit mudah. Baik. Budaya. Dan membiasakan enak-enak. Itu tidak boleh. Ya. Biasakan yang baik-baik semua bagus. Dan karakternya jadi bagus. Pasti dimanapun kita siap untuk membantu. Dan pasti kita dibuatkan kepercayaan. Oke. Baik. Baik. Jadi dari awal kan Bapak cerita bahwa ASN-nya Bapak di Pontianak ya Pak ya. Nah apa kenangan paling indah di Pontianak Pak? Yang masih sampai sekarang untuk Bapak. Kedangan indah di Pontianak. Yang membuat saya menjadi pimpinan dan pengadil keputusan. Itu tidak boleh terjadi lagi. Yang saya rasa. Baik. Apa itu? Kebijakan saya sudah harus siap ditempatkan dimanapun. Walaupun aku kembali di Jakarta begitu. Oh ya baik-baik. Ditempatkannya di Pontianak. Ya baik. Di tahun akan baru. Baik. Aku sebagai honorer. Ya. Dan gajiku waktu itu honorer itu 65 ribu. Oh. 80 persen. Tahun 80 berapa Pak? Tujuh ya 65 ribu ya. 80 persen dari gaji pokok 81 ribu. Oh. Iya. Honorer itu buat saya menjadikan saya emang untuk gaji 65 ribu. Ya baik. Alhamdulillah saya dapat mesh besar bersama teman-teman dinas sekitar. Baik. Nah. Yang menarik dalam pembinaan kekotanya. Baik. Saya termasuk salah satu yang mengalami tidak gajian. Oh. Cepat juga ya Pak. Ya. Karena honor saya itu di stop. Kenapa? Karena SKC PNS saya keluar. Maret. Ah. Bisa Pak ya? Dapat jadi ASM ya? Ya. Dapat satu setahun setengah. Satu setahun setengah. Dan keluarnya di bulan Maret. Maret. Baik. Jadi teman-teman di Kepergawaian menganggap saya itu sudah berarti tidak perlu digaji honornya. Hmm. Karena ternyata waktu itu seharusnya keluar November. Ya. Gak taunya ada revisi. Keluarnya jadi Maret. Sehingga honor saya di tahun 88 itu sudah dihapus. Oh. Jadi aku gak ada gaji honor. Sehingga begitu SKC PNS 2 berlaku 1 Maret. Hmm. Itu gak ada honor buat saya. Nah. ASM. PNS waktu itu. Setelah terima SK. Ya. Gaji itu belum di transfer dari Jakarta. Oh. Sehingga bulan Maret. April, Mei, Juni, Juni, Agustus. Aku gak ada gaji. Aduh. Aku 5-6 bulan. Hanya menggunakan uang. Hasil tabungan yang saya awokasikan dari gaji honor. Ya. Kemudian saya tugas-tugas saya simpan. Suatu saat kemangan pindahnya. Tahun terakhir. Eh di bulan terakhir memang kapannya gaji akan keluar rapel. Mbak A. Betul. Hari itu hari yang mana saya tidak punya uang sama sekali. Masya Allah. Waduh. Dan ketahanan atas yang saya dapatkan waktu di kampus. Belajar. Dan ketahanan diri terhadap tidak ada ayah dan ibu. Dan semuanya bergabungan sendiri. Harus selesaikan dengan sendiri. Tapi hari itu aku pulang kantor jam 2 siang. Waktu itu masih jam 2 siang. Saya belum makan. Di mes itu tidak ada makan siang. Hanya ada makan malam. Kita bayar di mes itu. Dakhwar itu tiap bulan. Hari itu aku mau makan siang. Tidak ada uang sama sekali di dokter. Kosong. Habis. Akhirnya saya ke kamar. Di mes. Dengan sabar. Aku harus cari. Masih ada enggak. Recehan saya yang terjajar. Simpan ya. Dan cari-cari ketemulah uang 150 rupiah waktu itu. Dan siang itu saya terselamatkan. Alhamdulillah. Dengan apapun. Pada warung depan. Aku beli indomie. Kalau ke 50 rupiah dapat 2 bungus indomie. Terus digasak. Terus aku makan indomie. Hilang rasa lapar. Sore aman. Malamnya makan dinas. Besoknya terus gimana. Ketika. Semuanya aku serahkan kepada Allah. Tidak pernah menyesal. Jadi pegawai. Jadi memang. Probaan. Dan saya tidak minta-minta. Dan saya tidak minta. Tidak pinjam. Semuanya. Tidak pernah menyangka. Tapi tetap. Saya selalu. Bahagia. Karena. Bekerja itu aku suka. Senang saya jadi ASN. Saya tidak perlu menciperai ASN ini. Karena ini pilihan saya. Jadi. Sebenarnya. Pilihan. Sudah dari kita. Jangan disesai. Tapi disini. Dan kuatkan diri. Untuk. Terus berhati. Jangan menyerah. Eh. Esok hari itu. Saya tidak tahu kenapa. Saya. Saya dipanggil. Atasan saya langsung. Kepala seksi. Ya. 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 Saya. Ya. Ya. Menjadikan. Saya. Berjanji waktu itu. Kalau aku jadi pimpinan. Aku tidak. Tidak ingin anak buah aku. Tidak terbayar. Betul. Betul. cukup saya aja lah saya luar biasa semuanya sudah jalan hidup luar biasa last question nih Pak Yajirid Bapak bisa sampaikan satu apa harapan Bapak dan mungkin quote-nya dari Bapak ini yang kami harapkan untuk penutup podcast kita apa kuat yang Bapak sangat harapkan semua rimbawan karena kerja sebagai seorang rimbawan dari awal kita kuliah itu bekalnya sebetulnya jiwa korsan jiwa korsan jiwa baik artinya kita sudah tahu persis kalau kerja di kawasan itu jauh dari mana-mana dan berarti jiwa korsan rimbawan kita itu harus diperkuat agar kita tetap selalu bekerja sama sekarang istilahnya berkolaborasi jiwa korsan rimbawan menjadikan rimbawan itu tanggung dan dia dengan jiwa korsannya itu mampu menjadi orang-orang yang berada di depan untuk selalu mengajak kepada kebaikan dan kebenaran karena korsan rimbawan itu menjadikan kita selalu saling membantu satu-satunya lain baik saling menjaga satu-satunya saling bekerja satu-satunya baik untuk tujuan ke depan saya hanya ingin menetapkan bahwa berkuatlah jiwa korsan rimbawan iya di seluruh Indonesia mulai dari mahasiswa pertanganan para dosen para dosen para dosen dan dirinya seorang rimbawan jwa korsan rimbawan itu karena mengandung nilai-nilai dan normal serta etika dan rimbawan baik sehingga di tanah pun kita bisa dipercangkir dan kita dengan penampuan perutauan yang di tanah pasti bisa terdapat dalam semua proses-proses terima kasih terima kasih banyak Pak Sekjen atas kehadirannya di podcast Fakultas Kehutanan luar biasa pesan dari beliau bahwa jiwa korsan kita sebagai rimbawan harus terus ditegakkan karena dengan jiwa korsan itu kita bisa membuat kolaborasi membuat mental yang kuat dan juga bisa membuat kita menjadi agen untuk pembangunan kehutanan yang lebih baik bagi Indonesia baik terima kasih dari kami dari salam podcast dari Fakultas Kehutanan Tersenyum Pura salam riba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih